Intro Masa yang merupakan gabungan pencatat meter PLN dari berbagai daerah ini menggoyangkan pintu pagar kantor PLN, distribusi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Mereka harus beradu kuat dengan petugas keamanan yang menjaga pagar agar tidak ditembus pengunjuk rasa. Sejumlah anggota Sabara, Polrestabes, Semarang tampak langsung merangsak ke depan sambil membawa pentungan untuk mengendalikan situasi. Mereka menolak kebijakan PLN yang memajukan batas akhir pembayaran listrik pelanggan setiap bulannya. Padahal kebijakan itu tanpa disertai sosialisasi dan surat resmi sehingga membingungkan pelanggan. Bahkan petugas catat meter juga kerap bersitegang dengan pelanggan karena harus memutus aliran listrik PLN karena terlambat membayar tagihan. Sebelah kan kebijakan PLN ini tidak ada surat yang dikeluarkan dari PLN area maupun distribusi, tidak ada suratnya. Jadi kita harus menyampaikan secara lisa. Nah kita menolak hal itu. Kami meminta kepada PLN untuk mengeluarkan surat edaran. Misalkan PLN meminta tanggal 10, ya keluarkanlah surat edaran yang ditandatangani manajer area maupun jenderal manajer PT PLN Jawa Tengah di IE. Sementara itu Humas PLN distribusi Jawa Tengah, Abdul Haris, yang dihubungi melalui via telepon, belum bisa memberikan banyak keterangan terkait perubahan batas pembayaran tagihan listrik yang merupakan kewenangan dari bagian niaga. Tim Liputan Daemon TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.